Campur tangan urusan bumi, lalu disertai campur tangan pasukan langit. Apakah peradilan dalam kehakiman ini sudah memenuhi target yang dikandung maksud oleh peradilan alam? Kemarin di berita itu saya membaca ada fenomena benda bercahaya di atas langit Sulawesi Tengah itu. Kalau tidak keliru itu di Kabupaten Banggai. Itu walaupun dimungkinkan adalah meteor, benda langit yang jatuh ke bumi menabrak atmosfer sehingga terjadi pergesekan cahaya. Menurut Panjenengan dalam sudut pandang batin itu pertanda apa Mbah? Tapi, tapi, uluh salam uryo, atur bagiak, wiskupang uswantara. Kalau dikaitkan dengan pandangan batin ya, akhirnya luas. Artinya luas itu, pandangan batin itu kan dimensi yang tidak kelihatan ya. Dimensi yang tidak kelihatan, namun bisa dinyatakan manakala sudah terjadi. Contoh pandangan batin, kaum spiritual bahwasannya akan ada umpamanya. Nanti kan ada orang penyakit itu dimatakan, orang berangkat haji saja nggak boleh umpamanya gitu. Musolat, tempat ibadat pada itu. Tapi ini kan nggak masuk akal gitu loh. Ketika belum terjadi, namun ketika terjadi corona, itu barulah diakui gitu loh. Artinya saya juga akan menyatakan yang ke alas itu, bahwasannya pandangan batin saya selama ini mungkin bisa jadi kurang, kurang bisa ditremolenalah karena pandangan batin. Batin itu kan abstrak, kalau dohir itu isik, nyata maksudnya loh. Saya memberikan pandangan batin dalam arti yang abstrak. Secara jawanya ya mohon maaf, non sebu, mohon maaf yang semaaf-maafnya. Artinya bukan berarti saya menakut-nakuti, namun saya memberikan apa, secercah cahaya, bukan cahaya yang terang-benderang, tapi minimal ada referensi untuk lebih kita waspada, berhati-hati, akan kejadian-kejadian yang di luar perhitungan akal atau nalar manusia, kalpudi manusia gitu. Bahwasannya saya menyatakan, ini kan kalau siklus per lima ratus tahunan apa ya, kan mendekati kepada arah badai matahari atau apa gitu loh. Jadi sebelum badai matahari, itu tentunya badai matahari itu, kalau terjadi itu siklusnya per lima ratus tahun. Yang saya katakan di sini, kejadian per lima ratus tahun itu, per seratus tahun pun, tetap ada sebuah perubahan atau digma atau perubahan zaman yang saya maksud. Zaman yang termaksud ini kan, kalau dalam pepatah Jawa ada yang mengatakan, sebuah kitung juga, Bapak Tanya, Artinya, ini merupakan badal daripada yang witi. Badal itu ya semacam utusan. Nah, utusannya apa? Meteor itu kan benda langit. Benda langit semestinya disposisinya tetap di langit, tunduk dan patuh kepada aturan langit, dan tunduk dan patuh kepada aturan Allah kan seperti itu loh. Mengapa ini jatuh? Tentunya ada sebuah tanda yang berefek kepada keterkaitannya dengan perubahan zaman. Artinya, kalau dulu mungkin jatuhnya meteor ya, meteor itu bisa per setahun sekali, mungkin ini akan sering, lebih sering, karena mendekati pula kepada perubahan zaman atau siklus per lima ratus tahun yang nanti mendekati kepada badai matahari. Begitu loh. Kalau badai matahari kan, itu pun nanti juga kembali nol, mungkin zero gitu loh. Nah, saya mengatakan bahwasannya, meteor itu saya mengartikan adalah turunnya campur tangan titah langit atau pasukan langit yang akan ditugaskan turut serta dalam peradilan bumi. Saya mengatakan ya, artinya peradilan bumi yang dimaksud ini, kan peradilan di tangan, maaf kata kalau Indonesia ya, di tangan kehakiman gitu loh. Apakah peradilan dalam kehakiman ini sudah memenuhi target yang dikandung maksud oleh peradilan alam Allah? Artinya peradilan yang dikendaki Allah. Gitu loh. Tentunya, belum atau bahkan tidak. Namun ya tidak sama sekali, itu yang nggak minimal ya, di situ belum. Nah, ini karena yang belum peradilannya mencapai kepada target yang dikendaki Allah. Dalam arti suruh dirojonya ningrat, suruh brastota pakeng ulah darmas tuti, atau yang hak tetap yang hak, artinya kebatilan tetap akan terkalahkan oleh yang hak. Lah, karena kebatilan ini tetap merajalaila, atau merajalaila ya, makin berkembang, sehingga turunlah sebuah pasukan, kalau dalam orang barat itu alien namanya. Ya, kalau kita ya tentara langit gitu aja lah. Campur tangan urusan bumi, lalu ada disertai campur tangan pasukan langit. Artinya titah langit turun, yang diutus pula oleh alam Allah, artinya sudah tersetujui, teridoi, untuk campur tangan ke urusan bumi. Artinya urusan bumi dikirimlah pasukan dari langit. Contoh, dalam sejarah kenabian itu kan, ada burung ababila, Pak ya. Nah, itu diantaranya begitu. Saya tidak mengerucut ke arah sana, artinya ini adalah diantaranya campur tangan titah langit kepada titah bumi, yang makin carut maut untuk apa? Untuk mengembalikan lagi kepada arah keseimbangan, atau peradilan. Jadi peradilan bumi ini akan ada campur tangan dari titah langit, atau tentara langit, yang nanti mungkin bisa munculnya. Tentara langit kan bisa berupa apa? Penyakit jenis baru, gitu, dan sebagainya, gitu loh. Atau nanti, kalau kita mengerucut kepada zaman Nabi, ya seperti ababil, burung ababil, kan bisa itu. Burung bisa membawa batu, menghantam gajah atau nonceritanya, kan seperti itu. Jadi, ini tidak saya berlebih-lebihan, dan saya telah mengatakan bahwasannya, yang patut hati-hati, dan lebih hati-hati dalam tahun 2021, terutama adalah Indonesia, khususnya, arah utara dari Pulau Jawa, dan timur laut dari Pulau Jawa. Artinya, kemungkinan, untuk tahun 2021 ini, wilayah megatras mungkin, yang dikadang-kadang, atau setiap tahun diisukan itu, niscaya masih belum, tapi, untuk yang ke arah utara, dari Pulau Jawa ini, niscaya dalam tahun 2021, akan ada sebuah kejadian, atau, apa, ya, kejadian tragedilah, kalau kita bilang bencara kan, kurang sopan gitu loh, artinya. Tragedi, yang cukup memilukan, bagi bangsa ini, kemungkinan atau, ya, seperti kemarin kan, Sulawesi terjadi, kempadan tsunami juga, ini kan, 2018, ya, di Palu, apa itu ya, di Palu. Lalu, ini kemungkinan, arah utara dan timur laut, kita, patut-patut, sangat waspada, ya, walaupun kita itu ya, tetap kita waspada saja, gitu loh, jangan kita bersantai-santai, atau, linier ya, tapi yang jelas, saya mengatakan, bahwasannya meteor ini, kembali lagi, adalah campur tangan titah langit, atau tentara langit, untuk turut, mengambil peran, dalam peradilan, manusia di bumi, yang, yang selama ini, maaf kata, kekopioran, atau kekonyolan, ya, peradilan di bumi, maaf kata, di tangan, caranya kan, ada, kalau diras politika, kan ada, ada eksekutif, legislatif, yudikatifnya, ya, yudikatifnya ini, ya, walaupun itu independen, terlepas dari eksekutif, tidak ada campur tangan, gitu, independen, tapi, karena dipandang kurang, ada yang, maaf kata, nenek-nenek, mengambil singkong aja, sempat di penjara, dan sebagainya, ini etika rasanya di mana, gitu, saya bilang etika rasa, etika rasa, dan perasaannya di mana, makalah, dengan demikian, turun, turunnya titah langit, atau tentara langit, turut mengambil alih, peradilan di bumi, jadi, intinya, meteor itu, saya mau maknai, adalah, turunnya, tentara langit, lah, gitu aja, cara anunya, untuk mengambil, peran, untuk turut mengadili, titah bumi, yang selama ini, peradilan di bumi, adalah, semestinya di tangan, manusia yang dipercaya, namun, kenyatangannya, dipandang, dipandang, menurut alam Allah, sangat-sangat jauh, dari dambaan, hukum yang dikendaki, oleh Tuhan, Tanya sekilas, beran-an saya, jadi, itu berarti, maksudnya, yang fenomena, di Sulawesi Tengah, tersebut, apakah hanya, semacam pertanda, atau, bisa jadi, nantinya ada tahap-tahap, selanjutnya, begitu? Kalau, menurut saya, tahapannya, itu mungkin, nanti akan sering, saya akan mengatakan begini, untuk sementara, sekarang jatuhnya di Sulawesi, sebagai tanda, kemungkinan, Sulawesi, arah utara, dan timur laut, nanti, patut kita waspada, mungkin nanti, bisa jatuh di, wilayah timur, Irian Jaya, mungkin nanti, bisa jatuh di, wilayah selatan, gitu loh, artinya, dengan tanda-tanda jatuhnya, meteor di Banggai, apa itu ya, kita patut lebih waspada, sekali lagi, saya mengatakan, dan ini akan beruntun, Mas, seiring ini kan, mengerucutnya, kalau prediksi ilmiahnya, kan tahun 2050 ya, badai matahari, ini arahnya kan ke situ, sebelum badai matahari, otomatis, banyak meteor yang jatuh, begitu loh, jadi, saya mengatakan intinya, campur tangan titah langit, secara patin, ini loh ya, karena, campur tangan titah langit, dalam peradilan di, bumi ini, gitu loh, nah, ini, kita patut waspada, artinya, waspada di, di wilayah yang kejatuhan, ya, yang, yang kejatuhan itu, ya, wilayah Sulawesi, dan, nanti mungkin, di timur laut, kedepannya, juga patut waspada, dan kemungkinan, ada meteor, yang jatuh lagi, jadi ini, akan lebih sering, terjadinya, meteor yang jatuh, intinya, meteor saya mau maknai, adalah, campur tangan, titah langit, dalam peradilan, titah bumi, terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,